Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diviko Armanda. Saya perwakilan dari kelompok 1, kelas 12-91. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pandem aku hidup. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan maku hidup. Jadi anggota kompok saya yaitu, pertama saya sendiri, Diviko Armanda. Kemudian ada Bungaria Nistari. Kemudian ada Abdilahi, ada Alkausar, Darah Agustin, dan Din Ultari. Jadi ini adalah daftar isi yang akan saya bahas nanti. Mulai dari pengertian sampai nanti ada proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sampai pertumbuhan sekunder. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita tahu dulu apa itu pertumbuhan dan apa itu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh maku hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan masa yang bersifat irreversible atau yang tidak akan kembali lagi. Jadi pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Kemudian ada perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapai ketuasaan. Perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata panjang atau terukur dan diimbang atau kuantitatif. Perkembangan cuma dapat diukur dengan kualitatif. Masa pertumbuhan dan perkembangan pada maku hidup ini tidak berlangsung sepenuhnya hidup. Semua maku hidup memiliki patas maksimum. Misalnya manusia itu biasanya pada umur 20-25 itu sudah bisa dikatakan luasa. Kemudian kesempatan pertumbuhan dan perkembangan organisme berbeda-beda dan saat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung. Baik yang berasal dari dalam tubuh atau faktor internal dan dari luar tubuh atau faktor external. Jadi pertama kita akan membahas apa itu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang diperoleh dari keturunan berupa gen dan hormon. Ini memiliki peranan dalam pertumbuhan sebesar 60% hingga 80% dalam setiap orang dan itu berbeda-beda. Sedangkan hormon memiliki peranan dalam merangsang pertumbuhan tubuh kita. Ada yang namanya HGH atau hormon pertumbuhan manusia. Jadi ini ada hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ada teroktin, ada estrogen, ada testosteron, ada progesteron, ada LH, ada FSH, dan ada somatotropin. Kemudian ada faktor external. Faktor external ini adalah faktor dari lingkungan luar tubuh. Ada muselnya dari makanan seperti susu, telur, ikan, ada dari udara, ada dari suhu, dari air, dari oksigen, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perbiji. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil dari tiga kegiatan, yaitu pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi sel. Yang pertama kita membahas tentang struktur biji. Biji dibedakan dari dua macam, yaitu biji monokotil yang berkembangan satu dan biji dikotil yang berkembangan dua. Kemudian kita masuk ke dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini dibagi kepada tiga. Yang pertama ada perkembangan, ada pertumbuhan primar, dan ada pertumbuhan sekunder. Pertama kita akan membahas tentang perkembangan. Perkembangan ini merupakan berakhirnya masa dermansi biji. Masa dermansi biji ini adalah masa inaktif biji. Jadi ketika dia sudah perkembangan, maka biji itu sudah aktif, maka masa dermansinya itu sudah berakhir. Jadi perkembangan ini ada dua tipe. Pertama ada hipogel dan ada epigel. Hipogel ini adalah bijinya itu tetap di dalam tanah. Seperti contohnya ada jagung dan tumbuhan padi. Kemudian ada epigel. Epigel ini adalah bijinya itu naik ke atas. Seperti pada kacang hijau dan kacang-kacangan lainnya. Kemudian kedua ada pertumbuhan primar. Pertumbuhan primar adalah proses pertumbuhan memanjang pada ujung akar dan ujung matang. Pertumbuhan primar ini dipengaruhi oleh minister apikal. Minister apikal ini adalah jaringan yang selalu membelah. Kemudian ketiga ada pertumbuhan sekundar. Pertumbuhan sekundar ini merupakan hasil aktivitas jaringan meristam sekundar, yaitu kambium pembuluh. Jadi pertumbuhan sekundar ini adalah proses pertumbuhan menjadi lebih besar. Sedangkan pertumbuhan primar itu menjadi tinggi atau menjadi bekanjang. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!